Pengakuan orang tua Pegi Setiawan Cianjur kembali tak sesuai faktanya. Kali ini Elisna salah dalam menerangkan hari kelahiran Pegi Setiawan Cianjur. Bahkan ayahnya, Cecep Dahlan Setiawan pun salah mengatakan hari kelahiran anaknya, Pegi Setiawan Cianjur. Kebohongan Elisna dan Cecep Dahlan Setiawan menambah deret kejanggalan dari identitas Pegi Setiawan Cianjur. Nama Pegi Setiawan Cianjur memang terseret dalam kasus Vina Cirebon. Pegi Cianjur dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang selama ini dicari. Narasi kecurigaannya Pegi Setiawan Cianjur tak ditangkap atas kasus Vina Cirebon karena merupakan anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra. Katanya, Sunjaya menitipkan Pegi Setiawan pada sopirnya di Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan. Alih-alih mematahkan tuduhan itu, Pegi Setiawan Cianjur dan Cecep justru selalu membuat blunder. Kali ini tentang hari lahir Pegi Setiawan Cianjur. Elisna mengatakan Pegi Cianjur lagi pada hari Minggu. Sedangkan Cecep Dahlan Setiawan mengatakan Pegi Setiawan Cianjur lahir hari Rabu. Elisna menerangkan Pegi Setiawan Cianjur lahir tanggal 19 September 19.95 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ingatnya maghribnya, kata Cecep Dahlan Setiawan. Cecep bahkan mengaku bahwa dirinya lah yang menjemput dukun beranak atau paraji. Jika dilihat dari kalender di tahun 1997, hari di tanggal kelahiran tersebut bukan Kamis, apalagi Minggu. Pantauan Tribun News Bogor.com, 19 September 1997 adalah hari Jumat. Padahal Elisna teramat yakin bahwa Pegi Setiawan Cianjur merupakan anak yang ia kandung sendiri pada usia 17 tahun. Sementara itu soal Elisna, dia mengaku lahir pada 5 Mei 1980, usianya kini 44 tahun. Elisna bercerita dia menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995, saat usianya masih 15 tahun. Kejanggalan juga terdapat pada kartu keluarga Cecep Dahlan Setiawan. Dalam kartu keluarga hanya tertera nama Cecep, Pegi dan Fauzi. Pada kakak tercantum Cecep lahir pada tahun 1979. Terima kasih telah menonton!